Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini Semoga kalian semua Selalu sehat walafiat Dan dalam hundungan Allah SWT Sudah lama Kita tidak bertetap muka Secara langsung Semoga Walaupun dalam keadaan seperti ini Tidak mengurangi semangat belajar kalian Untuk pembendaran kali ini Bapak akan menerangkan Materi tentang Kebugaran jasmani Dan gerak ritmi Sebelum dimulai Kita berdoa dulu Supaya kita senantiasa Diberkesehatkan dan dijauhkan Dari segala penyakit Serta wabah yang sedang melanda negeri ini Untuk itu berdoa dalam hati Dimulai Selesai Baik anak-anak Untuk materi sekarang Yaitu tentang Kebugaran jasmani Dan gerak ritmi Bapak akan jelaskan Satu-satu ya Yang pertama Bapak akan jelaskan dulu Tentang kebugaran jasmani Anak-anak semuanya Tolong siapkan alat tulisnya Bila ada hal-hal yang penting Mohon untuk dicatat ya Kebugaran jasmani Kebugaran jasmani adalah Kesanggupan dan kemampuan tubuh Untuk melakukan kegiatan fisik Tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan Kebugaran jasmani Dibagi menjadi dua bagian Yaitu Daya tahan Dan yang kedua Kekuatan Sekarang Kita membahas dulu Tentang Daya tahan ya Agar daya tahan yang kamu miliki meningkat Diperlukan latihan-latihan Daya tahan sendiri Dibagi dua Yaitu Daya tahan otot Dan daya tahan paru-paru Lari santai Atau jogging Ini Jangan dilakukan Menjadi Berjalan cepat Atau bahkan lari cepat Lari santai ini Dilakukan dengan Mengelilingi lapangan Yang ada di sekolahmu Atau sekitarmu Selama 10 menit Latihan ini Bertujuan Melatih Kekuatan daya tahanmu Dan juga Meningkatkan Kesegaran jasmanimu Dalam pelaksanaannya Yang perlu diperhatikan Adalah Kemampuan siswa Dan yang lebih penting lagi Untuk Memperhatikan Keselamatan Siswa Dengan memiliki Daya tahan tubuh yang baik Kamu dapat Melakukan Kegiatan belajar Bekerja Dan bermain Dalam waktu yang lama Ini Berarti Daya tahan Adalah Kemampuanmu Melakukan kegiatan Dalam waktu yang lama Selanjutnya Yang dimaksud Kekuatan otot Adalah Daya Penggerak Setiap kegiatan fisik Secara keseluruhan Kekuatan otot Yang dapat Meningkatkan Kemampuanmu Untuk Melompat Lebih tinggi Melempar bola Lebih jauh Memukul Lebih keras Dan lain-lain Ini berarti Kekuatan itu sendiri Adalah Kemampuan Seseorang Dalam Mempergunakan Otot Untuk Menerima Beban Saat dia Melakukan Suatu Pekerjaan Kekuatan otot Dapat Dilatih Dengan Berbagai Macam Latihan Diantaranya Sebagai Berikut Push up Gerakan push up Ini Bertujuan Mengembangkan Kekuatan Otot lengan Dan otot Bahumu Cara melakukannya Pertama Berbaring Telungkup Ke lantai Bertumpu Pada telapak Tangan Dan jari Bagi yang Tidak mampu Tumpuan Diganti Pada lutut Bukan Jari kaki Dua Posisi Tangan Selalu Selebar Bahu Tiga Putarlah Sedikit Tanganmu Sehingga Sikut Ke arah Keluar Empat Angkatlah Badanmu Dan Usahakan Menurus Antara Kepala Sampai Kaki Lima Lakukan Berulang Ulang Latihan Kekuatan Otot Yang Kedua Yaitu Sit up Sit up Bertujuan Untuk Melatih Kekuatan Otot Perut Cara Melakukannya Satu Awalnya Berbaring Terlentang Di Matras Dengan Kaki Lurus Dan Rapat Dua Letakkan Di Belakang Kepalamu Tiga Pergelangan Kaki Dipegang Temanmu Empat Angkatlah Badanmu Menuju Kelutut Setelah itu Kembali Ke awal Lima Lakukan Berulang Ulang Latihan Yang ketiga Yaitu Mengangkat Badan Atau Pull up Gerakan Ini Selain Berguna Untuk Melatih Kekuatan Otot Tangan Juga Akan Melatih Kekuatan Otot Perutmu Cara Melakukannya Satu Bergantunglah Dengan Memegang Palang Tunggal Dua Berusahalah Untuk Mengangkat Tubuhmu Sampai Palang Sejajar Dengan Dadamu Tiga Diamlah Dalam Pusisi Ini Selama Lima Detik Empat Kemudian Turunkan Kembali Tubuhmu Seperti Semula Lima Selanjutnya Angkat Kembali Tubuhmu Enam Lakukan Kegiatan Ini Sampai Tiga Kali Hitungan Latihan Yang Terakhir Yaitu Berdiri Jongkok Gerakan Ini Apabila Dilakukan Dengan Benar Akan Sangat Baik Untuk Melatih Kekuatan Otot Paha Dan Tungkaimu Cara Melakukannya Satu Pertama Berdiri Tegak Pandangan Kedepan Dengan Kedua Kaki Rapat Dua Letakkan Tanganmu Di Belakang Kepala Tiga Selanjutnya Tekuklah Lututmu Sampai Posisi Jongkok Dengan Badan Tetap Tegak Empat Kemudian Berdiri Kembali Seperti Semula Lima Lakukan Kegiatan Ini Berulang Ulang Baik Anak-anak Demikian Materi Tentang Kebugaran Jasmani Nah Berikutnya Bapak akan Jelaskan Tentang Materi Gerak Ritmik Simak Ya Videonya Berikut Ini Setiap hari Jumat SDN Kampung Rambutan Mengadakan Senam Pagi Pak guru Mengajak Semua Siswa Untuk Melaksanakan Senam Di Halaman Sekolah Siswa Melaksanakan Senam Dengan Semangat Dan Bergembira Gerakan Senam Harus Terlihat Semangat Lincah Kompak Serta Sesuai Dengan Ketukan Irama Musik Agar Terlihat Indah Musik Yang Digunakan Musik Yang Bergembira Agar Menambah Semangat Pada Siswanya Anak Anak Apakah Kalian Tahu Apa Itu Senam Ritmik Senam Ritmik Adalah Senam Yang Diiringi Oleh Musik Atau Irama Musik Bisa Berasal Dari Radio TV HP Dan Media Lainnya Senam Ritmik Bisa Dilakukan Secara Berpasangan Dan Berkelompok Supaya Terlihat Keindahan Dan Kekompak Gerak Gerak Ritmik Dibagi Menjadi Dua Satu Gerak Ritmik Menggunakan Musik Gerak Ritmik Tanpa Musik Gerak Ritmik Menggunakan Musik Bisa dilakukan Secara Berpasangan Dan Berkelompok Dalam Bentuk Gerakan Senam Misalnya Senam Dibraktekan Pada Minggu Lalu Gerak Ritmik Tanpa Musik Biasa Dilakukan Secara Berkelompok Dalam Bentuk Permainan Misalnya Permainan Pular Nagap Nah Untuk Gerak Ritmik Tanpa Musik Ini Kebetulan Kita Belum Mempraktekannya Nanti Di lain Waktu Kita Praktekan Gerak Ritmik Tanpa Musik Ya Baik Anak Anak Tadi Adalah Penjelasan Tentang Materi Gerak Ritmik Mudah Mudahan Anak Anak Semuanya Bisa Memahami Materinya Kalau Anak Anak Belum Paham Bisa Dilihat Ulang Videonya Nah Untuk Penjelasan Grat Ritmik Ini Akan Menjadi Bahan Materi Untuk Penilaian Harian Jadi Anak Anak Harus Benar Menyimak Videonya Agar Minggu Depan Pas Penilaian Harian Anak Anak Bisa Menjawab Dengan Benar Nah Anak Anak Semuanya Sekian Dulu Materi Dari Bapak Kali Ini Mudah Mudahan Materinya Cukup Jelas Dan Bisa Dipahami Sama Anak Anak Dan Tak Lupa Kita Berdoa Agar Pandemi Virus Corona Ini Cepat Hilang Di Negara Kita Ya Khusus Nya Kota Bogor Agar Kita Semua Bisa Bertatap Buka Secara Langsung Dan Bisa Bersekolah Lagi Sekian Dari Bapak Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima